Sesuai janji dari pemerintah Kabupaten Tapin yang beberapa hari sebelumnya telah mengumumkan dan akan membagikan kembali 2 unit sepeda motor untuk masyarakat yang belum pernah melakukan vaksinasi COVID-19. Kegiatan yang mendapat antusias penuh dari warga tersebut diikuti oleh masyarakat setempat dan 12 sekolah di Kecamatan Tapin Utara yang diundi secara terbuka di halaman kantor Kecamatan Tapin Utara. Kecamatan Tapin Utara Rini Yusnita mengatakan penarikan undian doorprice tersebut tidak lain untuk menambah minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi di wilayah Kecamatan Tapin Utara. Beliau berharap dengan adanya hadiah yang diberikan, masyarakat bisa mulai melaksanakan vaksinasi. Bu, bisa dijasin kegiatan di Kecamatan Tapin Utara hari Rabu ini? Untuk hari ini, karena berdasarkan kesepakatan kami pada tanggal 5 Januari bahwa untuk menambah cakupan vaksinasi di Tapin Utara, jadi hari ini kami melakukan penarikan pengundian doorprice serbuan vaksin pertama. Dan ini yang ditarik adalah dari masyarakat juga yang sebelumnya ditambah dengan 12 sekolahan yang masuk. Ada berapa doorprice yang dibagikan hari ini, Bu? Ini ada sebanyak 2 buah sepeda motor. Ada pun untuk warga yang berhasil dan beruntung mendapatkan masing-masing 1 unit sepeda motor, yakni warga dari Kelurahan Kupang dan salah satu siswa dari SD Negeri Perintis Raya. Tim Liputan, Tapin TV.